Wakil Konsulat Amerika Wilayah Sumatera Surat Syaira Munggara hadir dalam momen peringatan hari ulang tahun kota Bengkulu ke-304. Dalam kunjungannya ke Bengkulu, surat juga menyempatkan diri menijau kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA sampah air sebagul. Dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ridwan, pihaknya sengaja mengajak Wakil Konsulat Amerika melihat proses pembuangan akhir sampah karena ingin sharing terkait proses pengolahan selimba sampah di negara luar. Selain itu dikatakan Ridwan, pemerintah kota juga mencari peluang jika ada investor yang tertarik untuk mengelola sampah di kota Bengkulu karena selama ini menggunakan dana PPD tidaklah cukup. TPA kita mencari peluang kira-kira teknologi apa yang bisa ditawarkan oleh Amerika untuk pemrosesan sampah. Di samping itu juga kita menawarkan jika ada investor yang bisa masuk untuk pengolahan sampah kita. Karena kalau dengan adana APBD saja, kita kewalahan. Oleh karena itu kita harus berusaha mencari peluang antara pihak investor, pihak ketiga, maupun pihak Amerika yang bisa menawarkan bantuan untuk pemrosesan sampah kita. Sementara itu Wakil Konsulat Amerika Wilayah Sumatera, Suraj Sairamunggara, mengaku senang dengan keramatamaan warga Bengkulu. Sedangkan terkait peninjauan TPA dikatakan Suraj, hal itu dalam rangkaian memenuhi undangan yang sudah dilayangkan pemerintah kota Bengkulu. Bengkulu, yesterday we got to see Fort Marlboro. It was really, really fascinating to learn about the history of the city. And you have one of the most beautiful beaches in the country. Ya, pagi kemarin sudah ke benteng Fort Marlboro, itu luar biasa dengan sejarahnya. Dan Bengkulu punya pantai yang sangat indah, pantai panjang. And the people. Dan orang yang juga lama-lama. Semua orang yang kami temui, semuanya ramah-ramah. Thank you. Thank you.